Intro Iran disebut tengah melakukan uji coba program senjata nuklir menjelang serangan militer ke Israel. Tanya itu mereka juga mulai mengintensifkan pengembangan senjata-senjata nuklir. Iran melakukan uji coba program bom nuklir dan meningkatkan produksi pengayaan uranium tingkat tinggi. Kemudian mengenjat produksi perangkat peledak nuklir serta pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir. Menurut sumber di Iran, pengayaan uranium tingkat tinggi memiliki tujuan sendiri. Yaitu untuk meningkatkan produksi peledak nuklir dengan cara merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND. Pada April 2024 yang lalu Parlement Iran meratifikasi rancangan undang-undang yang menyetujui pembentukan SPND. Iran selama ini mengklaim bahwa program nuklir Iran semata-mata untuk tujuan konvensional dan damai. Namun klaim itu dibantah para peneliti global. Mereka meyakini bahwasannya Iran memiliki cadangan bahan-bahan pembuat nuklir di atas rata-rata. Bahkan badan energi atom internasional, Iran saat ini mempunyai uranium hingga kemurnian 60%. Teheran pun didilai mampu membuat sejumlah bom nuklir dalam waktu yang singkat. Terima kasih telah menonton!